selamat menikmati ini hasilnya halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pengecatan candy 46V Mazda Solred Crystal dimana perbedaannya dengan 41V yaitu Chili Red dia masih agak pucat kalau ini lebih bening lebih berdarah-darah oke seperti apa aplikasinya kita lihat prosesnya rindapan oke sebelumnya kita pasang plat di bawah untuk kontrol warna biar gak bablas karena kalau bablas nanti kita harus tanggung jawab ya guys pertama-tama kita cool-cool dulu surveasernya karena untuk efisiensi biar irit cat hasil juga lebih bagus kalau kalau kita bisa spot-spot aja kurang lebih hasilnya seperti ini guys kita bikin bentuk oval keatas nah ini sudah dua lapis biasanya saya gunakan tiga lapis plus plus drop code nah ini karena bibir-bibirnya pada botak yang atas sama di pintu belakang juga botak ada di kuartir gue sama jadi saya minta izin tadi untuk di full-in karena kalau candy dipilih-pilih-pilih terlalu banyak pilihan itu sulit jadi kita banyak mikir lagi nanti jadi saya minta izin untuk memutuskan di ditarik ke atas saja base code-nya tapi tetap di pintu depan kita ambil setengah saja kita serong kurang lebih aplikasinya seperti ini kakak besti suhu suhuku lur sedulur semua kita bentuk serong degradasinya di pintu depan nah ini di cek cek dulu sama si bapak ya jadi ini judulnya uji nyali juga ya guys ya tes mental tes mental uji nyali karena kalau masalah ngecat tukang cat itu pasti udah kesaharian ya namanya ngecat pasti bisa ngecat cuman ini tantangannya adalah mental guys kalau kita bisa ngecat mentalnya kita gak ada kurang gitu jadi jadi kita kita udah down duluan biasanya mempengaruhi kehasil kalau ini kita ditantang apa uji nyali juga ini tes mental kita diminta untuk aplikasi gimana caranya ngeblending tapi gak gosong karena umumnya kebanyakan ya di lapangan kesulitan candy itu ketika bagian spot repair pengesolan jadi kalau ngeblok sih aman ya karena kenapa dasaran gak boleh terlalu dominan yang dominan candy karena dia untuk sambungan untuk degradasi jadi warnanya dia harus lebih condong ke warna candy jadi supaya nanti ketika dia kesambung gak putus jadi memang harus dominan kalau kalau bikin 100 gram candy 85 dasarnya 15 kita buat pack mica campuran cat dasar dengan candy karena ini sudah degradasinya sudah cukup bagus jadi kita gunakan 15% cat dasar dan 85% cat candy jadi tinggal main persentase aja guys kalau memang masih terlihat sekali kita bisa taikan persentase cat dasarnya jadi lebih strong lagi jadi jadi cuman buat nyaruhin degradasi ini aja jadi dia gak terlalu putus cenderungnya udah kita bikin nyaru untuk degradasi warna dasar sebetul kalau langsung juga tanpa menggunakan metode yang satu ini sudah cukup aman cuman kembali lagi kita untuk lebih maksimal hasilnya mengejar kesempurnaan tetap kita terapkan proses yang satu ini biar lebih smooth lagi biar lebih sempurna karena sempurna itu memang sulit setidaknya kita mengejar kesempurnaan guys karena yang sempurna itu cuman milik Tuhan yang maha kuasa itu oke teman-teman kalau warna candy memang capek di take load kita harus menyelamatkan butiran partikelnya yang diluar zona kita harus main take load karena kalau pakai mid coat nanti perhatikan over spray di luar zona aplikasi itu tidak bisa diambil jadi malah tertanam dia jadi tidak bisa pakai mid coat kecuali kalau bukan cat candy yang lain pakai mid coat di ujung blending itu lebih bagus jadi dia nangkep partikel yang bikin cat terlihat kasar di ujung jadi ketangkep seperti lumpur hidup kurang lebih seperti ini aplikasinya ini sudah aplikasi candy nya kita basahin ya guys karena kalau candy enggak dibasahin warna enggak naik enggak keluar ini lapis pertama seperti yang kita lihat sambungannya mudah ya guys langsung hampir menyatu karena apa karena tadi kita buat degradasi yang bagus plus kita tambah piknik campuran cat dasar dengan candy jadi memudahkan proses candy nya oke setelah place off beberapa menit kita naik lagi candy nya seperti yang kita lihat tadi sebelumnya kan basah sekarang udah mulai ngedrop dan kita bisa naik lagi ke layer kedua diproses candy sama aplikasinya basah juga yang yang penting buangannya harus harus lepas bener ya guys harus lepas bener teman-teman buangannya kalau enggak dia bakalan numpuk dari layer depan dan layer belakang sambungannya bakalan gosong biasanya hitam jadi bener-bener setiap ujung buangannya itu harus lepas sekali dan ini bukan berarti enggak mau basah cuma habis soalnya tadi kepake kepe buat itu dan ini sudah saya tambahkan tadi yang kurangnya nah test piece yang tadi kita pernis duluan kita samakan dengan test piece sebelumnya dan kita samakan juga sama mobilnya kalau sudah oke kita bisa naik pernis kalau masih kurang kita bisa tambahkan lagi cat candy nya lapisan candy kita tambahkan lagi jadi kalau seperti ini kan kita enggak takut ini udah apa belum ya kita jadi berkira-kira pakai feeling nah kalau pakai pelat ini kan kita bisa penis duluan pelat nya dan andaikan kurang bisa kita tambahin dan andaikan sudah pas kita bisa langsung naik pernis tanpa ragu-ragu tentunya di aplikasi yang ini saya rekomendasi in ketika dua lapis ya dua lapis baru kita pernis pelatnya duluan karena kalau udah tiga lapis baru kita pernis ya kita enggak tahu ya jangan-jangan di dua lapis sudah masuk warnanya tiga tiga lapis malah bablas akhirnya kita malah kasih dasaran lagi kita ulang lagi dari awal kalau di dua lapis dia sudah pas lebih baik kurang daripada lebih oke setelah dua lapis tadi saya lihat sudah cukup kita naik ke step berikutnya yaitu proses clear coat atau pernis saya gunakan setengah satu lapis tetap basah tapi rata seperti ini bukan ditabur tabur saya saranin kalau ngecat pakai masker guys sayangi tubuh kita sehat itu mahal tidaknya kita kalau sehat bisa ngecengin orang kan lumayan guys sawet muda tentunya dengan candaan candaan ini jangan yang sampai masuk ke hati ini penis lapis pertama kita tunggu jeda beberapa menit untuk menentukan berapa menit menit setiap pakai jari secara manual kalau tidak ada serat kita bisa langsung naik ke penis lapis kedua setengah 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 lapis maksimal dua lapis tapi kalau sampai tiga lapis bagus terlalu tebal kecuali pakai proses selalu di atas di atas di atas kita butuh sesuatu yang konvensional juga contoh ini cat sprayer konvensional yang mencoba aplikasi mudah-mudahan berhasil karena sehebat apapun manusia dalam hal-hal apapun kalau lagi gagal gagal aja guys karena apalagi ini kerjaan tangan ya minimal dari banyak pengetan kita berdoa diberikan keberhasilan karena kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin hasilnya bagus atau jelek kembali lagi Tuhan yang menentukan tapi tetap kita harus berusaha kalau kita udah berusaha terus hasilnya jelek yang lainnya yang di atas nanti oke ini lapis kedua diproses clear code aplikasi kedua lebih tandas lagi lebih kita basahin dan alhamdulillah ini warnanya bagus ujung degradasinya gak mutus itu udah cukup berusaha Terima kasih. 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 Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.